Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kita masih membahas tentang kurikulum merdeka Kali ini kita akan membahas tentang modul ajar Kenapa saya membahas modul ajar Karena masih banyak yang salah paham dengan modul ajar Ada yang berpendapat bahwa modul ajar itu harus lengkap Komponennya harus banyak, tebel, dan sebagainya Nah apakah seperti itu sebenarnya modul ajar? Marilah kita bahas pada kali ini Saya mengambil judul Jangan Salah Paham Dengan Modul Ajar Kenapa saya mengambil ini? Karena memang faktanya masih banyak yang salah paham dengan modul ajar Oke mari kita mulai Sekarang kita bahas batasan atau pengertian modul ajar Berdasarkan keputusan mendiput ristek nomor 262 garis miring M garis miring 2022 halaman 68 sampai dengan 69 Oke saya bacakan biar jelas nanti saya komentari Nomor 4 Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah dan atau membuat modul ajar Nah berarti pendidik ini boleh menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah Nanti kalau memang mencari bisa anda cari di platform pendekat mengajar Jadi boleh menggunakan modul yang disediakan pemerintah atau membuat modul ajar Merujuk pada modul ajar yang disediakan oleh pemerintah Maka pendidik tersebut dapat menggunakan modul ajar sebagai dokumen perencanaan pembelajaran Jadi modul ajar itu adalah dokumen perencanaan pembelajaran Dengan komponen sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran Langkah-langkah pembelajaran dan asesmen yang digunakan untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran Jadi dijelas disini ada dua poin yang kita tarik benang merahnya Bahwa modul ajar itu sebenarnya adalah dokumen perencanaan pembelajaran Nah komponennya itu sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya itu artinya minimal terdiri dari tiga Yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen Nah sekarang saya pertegas lagi dengan Permendikbut Ristek nomor 16 tahun 2021 tentang standar proses Nah ini sekarang kita telah ah ya Permendikbut Ristek nomor 16 tahun 2021 pasal 4 Tadi dikatakan bahwa modul ajar itu adalah sebenarnya adalah dokumen perencanaan pembelajaran Nah dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Jadi sebelum pasal 4 ini ada pasal 3 membahas tentang perencanaan pembelajaran Paling sedikit memuat A tujuan pembelajaran B langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran C penilaian atau asesmen pembelajaran Disini jelas sudah bahwa modul ajar itu adalah sebenarnya adalah dokumen perencanaan pembelajaran Nah komponennya berdasarkan pasal 4 ini sama dengan yang ada di Kepmen 262 yaitu ada 3 komponen minimal Yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen Dengan demikian ketika kita membuat modul ajar itu tidak harus lengkap, tidak harus tebal, tidak harus sekian komponen Nah cukup kita membuat modul ajar itu yang 3 komponen Apakah boleh lebih? Ya tentu boleh, ini kan minimal Artinya minimal itu berarti boleh lebih Disinilah letak fleksibilitasnya kurikulum merdeka dalam hal perangkat ajar Mungkin ada yang bertanya mengapa sih pemerintah itu menyediakan modul ajar yang lengkap, yang tebal, yang siap digunakan Nah itu pemerintah itu menyiapkan modul ajar bagi pendidik atau guru yang mengalami kesulitan Untuk membuat perencanaan pembelajaran Maka modul ajar yang dijediakan oleh pemerintah itu bisa diambil, langsung digunakan Atau bisa juga dimodifikasi bila belum sesuai 100% Nah kalau memang sudah mengambil di PMM modul ajar masih tidak sesuai Maka boleh juga membuat modul ajar sendiri Kalau membuat modul ajar sendiri apakah juga harus lengkap seperti di PMM Ya tidak perlu cukup minimal 3 komponen Nah kalau masih tidak yakin bahwa modul ajar itu boleh 3 komponen Ini saya tunjukkan ini paparan dari Pak Yogi Anggreina Selaku koordinator pengembangan kurikulum BSK Jadi Pak Yogi ini boleh dikatakan otaknya kurikulum merdeka Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa komponen modul ajar ini juga 3 minimalnya Yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran Jadi jelas berdasarkan Kemen 262 juga 3 komponen Berdasarkan penemen debut tentang stentor proses nomor 16 tahun 2021 Juga 3 komponen Berdasarkan paparan dari Pak Yogi Anggreina Selaku koordinator atau otaknya pengembangan kurikulum BSK Juga modul ajar boleh hanya 3 komponen Masih tidak yakin? Nah coba sekarang saya putarkan hasil rekaman webinar Yang pembicaranya adalah Pak Yogi Anggreina Oke silahkan di simak Oh kurikulum merdeka malah nambahin administrasi? Enggak Ibu Bapak Modul ajar itu sebagai alat bantu perangkat pembelajaran Bagi siapa? Bagi guru-guru yang masih bingung mau ngajar seperti apa Tinggal pakai contoh yang kita siapkan Enggak usah bikin lagi Ibu Bapak Repot-repot di duplikasi Tinggal download bagi Ibu Bapak itu yang belum bisa Kalau mau ngajar Sepertama harus ngapain-ngapain Sudah kita siapkan modul ajar Jadi modul ajar itu bukan sesuatu yang harus wajib dibuat oleh Ibu Bapak Modul ajar yang perlu dibuat oleh Ibu Bapak itu adalah perencanaan pembelajaran Standarnya sudah kita tuangkan Panduan sudah kita jelaskan Yang perlu disusun dalam Ibu Bapak Dalam perencanaan pembelajaran itu cukup tiga komponen Tujuan, langkah-langkah, asesmen Mau jadi seperempat halaman silahkan Satu halaman silahkan Yang penting ada tiga komponen itu Tujuan, langkah-langkah, asesmen Lalu kenapa pemerintah menyiapkan modul ajar? Karena kami perlu membantu guru-guru yang masih mengalami kesulitan Kalau mau mengajar itu seperti apa Langkah seperti apa kita siapkan Makanya kita komprehensif Jadi dalam ini justru kami ingin lebih menyederhanakan lagi Perencanaan pembelajaran itu cukup tiga komponen Kami-kami ingin gak ingin ngerjain Ibu Bapak Justru semua kami itu percaya kepada Ibu Bapak Kalau kami percaya jangan terlalu banyak aturan yang kami berikan Nah setelah Anda menyimak video yang Setelah Anda menyimak video hasil rekaman webinar yang pembicaraannya adalah Pak Yogi Angreina Apakah Anda sekarang sudah yakin bahwa modul ajar itu komponennya boleh minimal tiga komponen Yaitu tujuan pembelajaran Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran dan assessment Nah sekarang kalau memang dibolehkan hanya tiga komponen Ngapain kita repot-repot membuat tujuh komponen Membuat sepuluh komponen Membuat dua puluh komponen Itu namanya menyusahkan diri Selanjutnya Modul ajar ini tadi saya katakan bahwa sebagai perencanaan pembelajaran Nah istilahnya sebenarnya sekarang itu tidak harus pakai istilah modul ajar Kita juga bisa memakai istilah yang lama Misalkan pakai istilah RPP Atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jadi sekarang itu masalah istilah itu tidak mutlak Tidak saklek Yang jelas kita harus membuat dokumen perencanaan pembelajaran Entah istilahnya pakai modul ajar Entah istilahnya pakai RPP Yang jelas komponennya baik modul ajar atau RPP Namanya komponennya minimal tiga komponen Oke sampai disini mudah-mudahan bisa dipahami Dan tidak salah paham lagi tentang modul ajar Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton